Pemirsa, video ibu-ibu yang asik nge-vlog di atas mobilnya viral di media sosial. Ya, pasalnya selain dilakukan berulang-ulang, aksi pamer itu dilakukan di jalur cepat jembatan Suramadu yang berpotensi ganggu keselamatan lalu lintas. Inilah aksi yang dilakukan seorang emak-emak di jalur cepat kendaraan di atas jembatan Suramadu dengan santainya yang nge-vlog di atap mobil yang terbuka. Tak hanya sekali beraksi, namun berulang kali di banyak lokasi di kota lain. Hasil penelusuran netizen, emak-emak ini ternyata merupakan warga Bondowoso yang sering berpergian keluar kota. Aksi emak-emak ini tentu tidak patut ditiru. Selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan pengendaraan lain karena mobil sedang berada di jalur cepat lalu lintas. Terkain video viral yang ada di atas jembatan Suramadu khususnya kepada warga masyarakat lain yang melintas harap tidak membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain. Khususnya pada saat pengendara tersebut mengeluarkan bagian anggota tubuhnya juga dikhawatirkan bisa membahayakan diri pengendara itu dan juga takutnya dicontoh oleh warga masyarakat yang lain. Selain termasuk jalur cepat, kondisi laju kendaraan di atas jembatan Suramadu juga dipengaruhi oleh kencangnya angin laut. Polisi pun mengimbau pentingnya berlalu lintas dengan aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!